Hai baiklah langsung aja ke video part 2 dari judul membuat efek bakar pada cat bahan pertama yang kita siapkan ini msilver aklos kodenya ini saya disini pakai aklos cuman kalau pakai produk lain bisa kalau pakai produk lain ini dari speeder atau laba-laba ini kodenya lengkap disini mungkin bisa dicapture supaya nyaman nanti kalau kotok kocetnya ini sebenarnya silver biasa cuman brownnya halus kalau blurnya besar kurang bagus yang pernah saya coba tuh kurang bagus ini kalau produknya dari speeder berikutnya produknya dari supergloss ini silver dari produk supergloss ini kodenya sama juga brownnya halus ini warnanya ini brownnya lebih halus mohon dicapture ya bagi yang penasaran jadi nanti kotok kocetnya tinggal menyodorkan kodenya aja baiklah bahan keduanya SC83 masih sama seperti kemarin SC83 Suzuki Zilu berikutnya bahan ketiganya M vivid violet ini produknya aklos kalau dari produk lain ini untuk ganti produk lainnya bisa ini kalau produk dari speeder candy pink candy pink SP99902 saya tambahin ya ini yang tadi SC83 ini dari speeder bisa diganti juga ini candy yellow speeder ini warnanya sama dengan SC83 ini sama oke bahan keempatnya M shogun blue saya pakai M shogun blue soalnya star kalau dari produknya susuka bisa starlight blue kebetulan di sini kosong lagian di toko jadi saya pakai ini kalau dari produknya aklos atau speeder kalau produknya dari speeder ini Yamaha blue shogun blue matte candy blue ini sama semua bisa dipakai cuman nanti mungkin perbedaannya sedikit 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 banget ini warnanya kalau produknya dari aklos maaf supergloss ini produknya dari supergloss shogun blue matte supergloss super pentagloss ya sama blue SP matte ini ini warnanya warnanya nanti hasilnya kurang lebih juga tapi saya disini pakai aklos berikutnya bahan kelimanya atau bahan terakhir purple metallic SM343 dari susuka kalau dari produknya speeder sebentar ini bisa blue purple speeder sp9 440 sp9 440 cuman waktu buka kalengnya jangan diaduk ya diambil atasnya aja nih soalnya kan metalik ini jadi biar brown metaliknya enggak ikut biar brown metaliknya enggak ikut kalau dari produknya eh supenta supergloss ini kalau produknya dari pentagloss blue purple jupiter matte kodenya 546158015 nih ini bahan yang terakhir baiklah langsung aja ke tutorialnya kita minggirkan bahannya dulu eh disini saya pakai penber saja soalnya bidangnya kecil kalau pakai bidang besar pakai seprekan di kerangka tuh pakai seprekan F75 bisa ini cat SC83 tadi yang sudah kasih saya kasih thinner perbandingannya satu banding dua satu cat dua thinner pakai pen brush ini media untuk mempercepat video ini media sudah saya dasari dengan silver tadi ya silver dari aklos M108 tadi kita samprotkan disini kalau pakai seprekan bisa cuman setelannya dikecilkan maaf untuk tutorial seprekan saya belum ada waktu ya untuk membuat soalnya ini saya lagi seorangan kok asisten kok asisten kawan setia saya si moncrot lagi sakit jadinya enggak bisa bantuin kadang-kadang dia yang bantuin buat tutorialnya jadi minta maaf banget kalau ada yang request tentang seprekan belum bisa membuatkan tapi insyaallah segera insyaallah segera saya buatkan kemudahan si moncrot cepat sembuh jadi ada yang bantuin buat tutorialnya semprotkan begini ini sudah saya campur thinner perbandingannya sama satu banding dua kita semprotkan ke media semprotkan di bagian sini yang belum tekan adat masukkan ke warna emasnya pelan-pelan setelah jadinya tadi berikutnya ini M Sobun 626 Sobun blue sama thinner tadi perbandingan 12 kita semprotkan di sini daerah yang belum terkena jet ini bagusnya kalau kayak di standar pedok atau kerangka kerangka motor bagus ini setelah jadinya warna SM343 ini jet SM343 ya sudah saya campur thinner sama juga perbandingannya kita semprotkan bahagian ujung nah begini ini kalau di bidang kerangka bagusnya jaraknya pendek-pendek aja jadi sambungan persambungan di kerangka bodi itu kayak semisal kayak ninja atau yang motif-motif racing look tuh bagus jaraknya pendek-pendek aja lebih bagus lebih kelihatan berikutnya ini kita clear coat coba kita clear coat tapi kita pakai spray gun aja pakai spray gun nah ini ini hasilnya setelah kering praktekkan aja mungkin kalau di kerangka bagus di bagian sambungan-sambungannya itu terus jaraknya pendek-pendek aja yang penting setiap warna tetap terus kelihatan silver kuning sama pink candy sama biru sogun dan ungunya tadi eh terus kelihatan saya Cun di channel saya coli airbrush sampai ketemu dengan trik seputar airbrush selanjutnya Oh untuk ninja dan endmac nya belum ya Insyaallah besok Insyaallah besok ada tutorial lagi cara ngoplas hijau ini yang keren lo nah sebenarnya nggak sempat tutorialnya ada gali aja di tutorial saya terima kasih kai cara pencariannya kalau mau cari channel saya buka di YouTube kemudian tekan pencarian telusuri ketik joli airbrush nah setelah gini cari nah disini akan muncul 126 eh 125 video dari saya nah disini semuanya tutorial ya mungkin gambar saya kurang menarik cuman dalamnya ya Insyaallah bermanfaat semisal pengen gambar caranya helm bagi ini ya tinggal buka aja videonya muncul pastiin beliau ori cuman di jdid jdid di jamin ori itu sedikit contoh dari saya ini juga gambar saya berikut pencariannya kalau lewat UC browser klik UC browsernya nah masukkan disini di alamat nah ini sudah muncul YouTube klik YouTube nya kemudian sama seperti tadi cari di pencarian klik joli airbrush gini klik pencarian nah muncul lagi disini sementara 125 video Insyaallah nanti saya tambah terus disini nah bagi kawan-kawan yang belum subscribe subscribe aja di channel saya jadi setiap ada uploadan terbaru dari saya ada pemberitahuan di akun YouTube kawan-kawan mungkin itu sedikit info bagi yang baru gabung selamat mencari tetap semangat jangan lupa jaga kesehatan sekian dari saya joli airbrush sampai ketemu dengan trik seputar airbrush selanjutnya terima kasih terima kasih